Seorang istri di Keramajati, Jakarta Timur ditangkap polisi karena melakukan perencanaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri. Sang istri merencanakan penganiayaan itu dengan membayar adiknya sendiri menghajar sang suami dengan imbalan uang 100 juta rupiah. Aksi nekat itu rupanya didasari rasa sakit hati pelaku yang sering mendapatkan tindak KDRT dari korban. Pelaku adalah Dian Savitri, 32 tahun, sementara eksekutor merupakan adiknya sendiri yakni Robi Sugara, 17 tahun. Dikutip dari wartakota, Robi diberantahkan sang kakak Dian untuk melakukan penganiayaan terhadap Luki B. Huta Gaul, 32 tahun. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Ari Ardian mengatakan peristiwa itu terjadi di Jalan Dukuh 5, RT 004, RW 04, Dukuh Keramajati, Jakarta Timur. Kronologi berawal ketika Dian menghubungi Robi untuk memintanya memberikan pelajaran kepada Luki karena sering bertindak kasar. Tak main-main, Dian bahkan menjanjikan adiknya imbalan uang 100 juta rupiah jika bersedia melakukan penganiayaan terhadap Luki. Tergiur imbalan 100 juta rupiah, Robi lalu mencari bantuan dua temannya yakni FFN, 16 tahun, serta Gugun Gunawan, 32 tahun, untuk melakukan eksekusi. Ketiganya lalu menyusun strategi dan melakukan penganiayaan di rumah korban pada saat yang bersangkutan hendak beristirahat. Sementara itu, Dian sebagai otak tindakan penganiayaan mengaku sudah 10 tahun mendapatkan tindak kekerasan dari suami. Wanita yang hanya sebagai ibu rumah tangga itu menambahkan korban juga tidak menunjukkan sikap sebagai seorang suami yang bertanggung jawab. Saat ini, keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan. Sementara korban dirawat di rumah sakit karena luka bacok di tangan dan kepala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!